Tidak ada yang melarang Nasdem mau usung siapapun. Yang menjadi permasalahan adalah ada kadirnya yang menjadi menteri hingga saat ini. Harusnya, dengan keputusan mengusung Anis, Nasdem harus tahu diri dan menarik diri dari pemerintahan Jokowi. Tarik semua menterinya. Kalau tetap seperti sekarang, artinya itu sangat jelas bahwa Nasdem ini bermain di dua kaki. Dan ternyata beliau juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya talent presiden sendiri. Siapa tuh Pak? Siapa Pak? Siapa Pak? Suaranya perspektif historis menginspirasi masyarakat ini dan akan merancang masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan membahas tentang Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto yang dimana beliau menyinggung salah satu partai politik yang tadinya bergabung dengan koalisi pemerintahan namun kini partai tersebut setelah mendeklarasikan capresnya mereka secara tidak langsung artinya partai itu tidak bisa dikatakan sebagai partai koalisinya pemerintah jadi Bapak Hasto ini teman-teman beliau menjelaskan sebuah kiasan dengan menyebutkan bahwa partai yang tadinya bergabung ke dalam barisan pemerintahan Presiden Jokowi tapi kini sudah melepaskan diri harusnya partai itu menarik menteri-menterinya yang ada di dalam kabinet Bapak Jokowi jadi tidak perlu harus menunggu dipecat biar kelihatan lebih terhormat sebaiknya mengundurkan diri ya kurang lebih pernyataannya Bapak Hasto itu seperti itu teman-teman ya meski tidak menyinggung secara langsung partai ini maksud Pak Hasto ini mengatakan bahwa partai tersebut mau mengusung calon Presiden sendiri partai itu identik dengan warna biru ya biru itu dulu warna Belanda kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga Anies kan banyak warna biru jadi kira-kira begitu sentilan dari Bapak Hasto ini teman-teman ya terkait dengan pernyataan dari sekjen PDIP ini teman-teman saya kira sangat jelas bahwa partai yang dimaksudkan itu adalah Nasjen ya memang ada beberapa partai biru biru lainnya teman-teman yaitu ada PAN dan juga Demokrat tapi kan Demokrat kan tidak pernah bergabung dengan pemerintah kemudian PAN sekarang bergabung dengan pemerintah dan tidak mengusung Capres nah yang mengusung Capres sesuai dengan pernyataannya Bapak Hasto itu sampai saat ini yang kita lihat itu baru Nasdem dengan Gerindra nah Gerindra juga tidak identik dengan warna biru teman-teman artinya secara jelas apa yang dimaksudkan oleh sekjen PDIP ini adalah Nasdem Nasdem ditantang apakah berani keluar dari koalisi pemerintah atau tetap munafik mendukung pemerintah karena mungkin masih ingin kadernya ini menjadi menteri tapi mendukung Capres yang berseberangan dengan visi misi pemerintah bisa juga berarti lepasnya Nasdem dari kubu pemerintah adalah tanda Nasdem sedang menuju kekalahan apalagi Nasdem bukan ditendang tapi memilih menendang diri keluar dari pemerintah di tahun 2024 biru lepas tinggal merah putih Nasdem menjadi kehilangan arah Nasdem seolah menjadi partai yang tidak jelas mau kemana nah punya partai nasionalis teman-teman tapi karena tidak punya pilihan lain khawatir hasil survei bisa menjadi kenyataan dimana ada survei yang menyebutkan bahwa Nasdem berpotensi tidak lolos kesenayan maka Capres dukungan kelompok intoleran dan tidak bisa kerja juga diambat oleh mereka bahkan Nasdem saat ini mendapat julukan baru teman-teman ya teman-teman tahulah sekarang mulai muncul istilah Nastrun yaitu Nasional Kadrun entah siapa yang memulai istilah ini saya juga bingung istilah ini sedang muncul di kolom komentar pada video saya tapi ini jelas mungkin karena Nasdem ini mengusung Anis dan teman-teman pasti paham pendukungnya Anis ini tipenya seperti apa harusnya semua menteri dari Nasdem itu mundur dari kabinet agar tidak ada konflik kepentingan di pemerintahan Jokowi itu sudah disampaikan berkali-kali Nasdem selalu bergilah bahwa mereka tetap mendukung Presiden Jokowi hingga akhir pemerintahan di tahun 2024 tapi sekarang apa teman-teman to restart usung Anis yang tentunya kita ketahui bahwa Anis ini berseberangan dan antitesis dengan Jokowi artinya disini kita melihat bahwa Nasdem ini sudah mulai bermain di dua kaki dua kakinya menginjak dua perahu main aman sekaligus melirik keuntungan mana yang lebih besar mungkin ada yang menyindir Nasdem usung Anis kok banyak yang kebakaran jenggot dan nyinyir ya itu terserah lah suka-suka Nasdem lah mau usung siapa kek itu haknya Nasdem tidak ada yang melarang Nasdem mau usung siapapun yang menjadi permasalahan adalah ada kadirnya yang menjadi menteri hingga saat ini harusnya dengan keputusan mengusung Anis Nasdem harus tahu diri dan menarik diri dari pemerintahan Jokowi tarik semua menterinya kalau tetap seperti sekarang artinya itu sangat jelas bahwa Nasdem ini bermain di dua kaki berpolitik juga harus ada etika kenapa tidak sekalian usung risik sebagai jawab risik terkenal banyak pendukung fanatik yang rela terjun ke jurang kalau kalau disuruh kalau bicara tentang Anis rasanya yang teringat dari dia adalah bukan prestasinya teman-teman tapi cuap-cuapnya yang sangat berkualitas internasional Jakarta banjir dianalogikan dengan gelas 250 cc tapi dipaksa nampung air satu liter fasilitas pengolahan sampah yang belum rampung pun dipaksa soft launching karena mau pencitraan sebelum lengser gubernur ini entah apa kerjanya sekarang Nasdem entah bagaimana melihat Anis ini sehingga bisa kepincut mengusung sebagai capres Nasdem tidak peduli siapa yang diusung asalkan bisa mengangkat partai dari potensi gagal meraih kursi di Senayan tetapi saya pikir ketika Nasdem mengusung Anis bukannya untung yang mereka peroleh malah buntung yang mereka dapatkan malah partai ini mendapatkan julukan baru yaitu Nasrud ya begitulah politik teman-teman kadang hari ini mengatakan Nasionalis namun besoknya kita tidak tahu baik teman-teman saya kira cukup di sini video saya terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dan terima kasih juga saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini jika video ini sangat bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya terima kasih